Di Surabaya, Jawa Timur, aparat juga menggagalkan peredaran narkotika di kalangan pelajar. Bahkan, dalam penangkapan ini, para pelaku pengedaran menggunakan modus baru, yakni mengemas ribuan pil koplo dalam bungkus berlabel vitamin B. Ironis, para tersangka ini masih berusia muda, bahkan dua di antaranya masih remaja. Penuturan pelaku, pil koplo miliknya diperjual belikan di kalangan pelajar SMP dan SMA 100 ribu rupiah tiap satu paket. Jika mengkonsumsi pil ini, seseorang akan merasa pusing hingga mual. Bahkan, salah satu pengedar mengaku tidak pernah menelan pil koplo yang ia jual. Yang pasti dari seribu barang bukti yang berhasil kita amankan dari tersangka N dan A, itu dibagi menjadi paket-paket kecil. Berarti dia lempar paket kecil-kecil. Sasarannya yang pasti anak-anak muda dan pelajar, karena memang yang pas menggunakan ini bagi mereka karena belum memiliki uang yang cukup. Tim Liputan, Trans 7. Terima kasih telah menonton!